Beredarnya laporan hasil penyelidikan dengan tanda tangan mantan Kadif Ropam Fertisambu terkait penambangan ilegal di Provinsi Kelimatan Timur menjadi sorotan. Pada LHP yang beredar di media sosial Twitter itu, tertulis bahwa ada intervensi unsur TNI sehingga pelaku penambangan ilegal itu tidak ditindak. Merespon itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah mengarahkan tim khusus TNI untuk mencari bukti terkait dokumen beredar tersebut. Ia mengatakan, tim hukum TNI masih terus mengumpulkan bukti-bukti permulaan dari instansi terkait. Diberitakan sebelumnya, beredar salinan dokumen berjudul laporan hasil penyelidikan, berkop surat markas besar kepolisian Republik Indonesia, divisi profesi dan pengamanan di media sosial Twitter. Pada salinan dokumen tersebut, tertera klarifikasi rahasia. Tiga salinan dokumen tersebut diunggah pada akun Twitter, Adbos Purwa pada 6 November 2022. Pada salinan dokumen ketiga yang diunggah tertera tanda tangan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ferdisambung. Terdapat tiga poin kesimpulan pada salinan dokumen ketiga tersebut. Satu di antaranya menyatakan terkaitnya adanya intervensi unsur TNI. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga telah menanggapi hal tersebut sebelumnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!